Oke, jadi apa saya ulangi lagi tadi yang datanya diambil dari sumber suaranya dari speaker yang disitu sudah bisa diatur panjang gelombangnya menggunakan sinyal generator. Jadi disitu sinyal generator itu merupakan, tadi kalau misalnya dilihat yang pertama, jadi kan step-stepnya mulai dari yang persiapan bahan, terus kemudian apa namanya, menyiapkan aparatusnya, nah setelah itu kan menyalakan sinyal generator terlebih dahulu, yang nanti itu sebagai alat untuk membangkitkan, kan namanya sinyal generator, jadi pembangkit sinyal, yang dimaksud nantinya tujuannya adalah diubah menjadi suara begitu. Jadi bukan suara yang berasal dari rekaman atau bagaimana, tetapi disini suaranya sudah bisa ditentukan frekuensinya. Jadi makanya tadi kalau misalnya menyimak, di videonya itu kan ada suara mendenging gitu. Mendengingnya itu kan dari rendah kemudian dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi tadi ya. Itu kan berubah ketika, nah di sinyal generatornya frekuensinya itu juga diubah. Nah nanti mungkin di, saya lupa di fisika dasar satu atau dua ya, nanti ada juga yang pakai ini, tetapi untuk di bagian elektronika. Jadi ada juga yang memakai sinyal generator, tapi tujuannya untuk yang elektronika. Kalau tidak salah di osiloskop nanti ya itu akan ketemu lagi. Tapi yang disini karena memang bahasannya itu gelombang dan suara, jadi fungsinya sinyal generator disini sebagai pembangkit sinyal yang tujuannya untuk nanti diubah oleh speaker menjadi suara. Nah itu dari percobaan yang tadi, dasar teorinya mungkin harus tahu dulu, mungkin waktu di SMA dulu sudah tahu kalau misalnya ada gelombang ada dua macam, ada yang transversal sama longitudinal, kemudian disini termasuk gelombangnya itu gelombang mekanik karena membutuhkan media untuk merambat. Karena ada juga kalau misalnya seperti yang tadi disebutkan radiasi, nah itu di ruang hamba pun tetap bisa mengalirnya elektromagnetik ya. Tapi kalau yang mekanik memang harus ada medium disini. Kalau misalnya di praktikum ini berarti mediumnya adalah udara. Dari apa namanya, aparatusnya atau alat yang digunakan untuk praktikumnya, itu kan disitu ini menggunakan ada kolom udara, ada semacam tabung yang kemudian itu diisi dengan air, terus kemudian jarak antara speakernya ditaruh di yang bagian atas, kemudian dinyalakan, sampai kemudian kalau misalnya dinaik turunkan kolom udara antara si speaker dengan air, dan disitu bisa terjadi resonansi, kemudian itu yang akan kalian ukur. Disitu ada resonansinya akan terjadi beberapa kali, kalau misalnya tadi dilihat karena konsep yang digunakan adalah konsep pipa terbuka, jadi satu bagian tertutup, satu bagian lagi terbuka, nah disitu akan terjadi resonansi, yang resonansinya ini ada beberapa kali. Nah kalau misalnya data yang diambil itu mulai dari yang nol, jadi yang ketika belum terjadi resonansi sampai resonansi ketiga. Nah kemudian disitu diukur panjang kolomnya. Dari data itulah nanti yang kemudian akan dibuat regresi linier, kemudian nanti bisa dihitung kecepatan suaranya disitu berapa, tergantung panjang gelombang dan frekuensi yang digunakan disitu. Nah kemudian itu juga nanti akan dibandingkan, dengan tadi sudah ada rumusnya di suhu berapa, kemudian kecepatan suaranya itu harusnya berapa. Nanti datanya akan disampaikan oleh Mbak Ana sama Mbak Ayu untuk bawa proses perhitungannya. Kalau di praktikum sebelumnya sudah pernah kan ya ya membuat regresi linier kalau tidak salah. Iya sudah Pak, ditetapkan pegas kalau tidak salah Pak. Sudah pernah ya, berarti sudah tahulah caranya bagaimana nanti juga mungkin akan dijelaskan singkat oleh Mbak Ayu dan Mbak Ana, seperti itu. Nanti datanya pun kalau dari tabel tadi kan ada dua frekuensi, begitu ada dua frekuensi yang berbeda, kemudian nanti coba harusnya, kan sumber suaranya sama nih. Mungkin kecepatannya, oh tergantung ya, tergantung frekuensinya. Nanti akan berubah nanti. Coba bisa dilihat, bisa dibandingkan. Harusnya sama nanti kecepatan kalau suara. Kemudian aplikasinya sebenarnya banyak ya, kalau misalnya berhubungan dengan gelombang dan suara seperti ini. Misalnya akhirnya pada pembuatan alat musik, kayak begitu, resonansinya dihadapkannya seperti apa. Kemudian kalau apa lagi ya yang berhubungan dengan itu. Mungkin bisa termasuk berhubungan sama lainnya, kayak misalnya gitar begitu, yang ada ruangnya atau enggak, yang akustik, itu mungkin ada pengaruhnya jenis, kemudian bahannya yang digitarkan, dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasinya. Termasuk kalau misalnya saya di bidang medis begitu, untuk yang suara seperti ini banyak sekali. Dan memang yang dipakai adalah konsep, salah satunya resonansi ini. Contoh misalnya, untuk melihat kondisi jantung manusia, itu ada salah satu alat namanya fonokardiogram. Jadi istilahnya, kalau misalnya kalian pernah tahu ada alat namanya ECG, yang ada semacam elektroda, atau alat untuk mendeteksi jantung seseorang, tapi kelistrikannya begitu, itu kan yang disadap itu listriknya. Kalau fonokardiogram itu suara detak jantungnya. Irama jantungnya seperti apa. Itu bisa diketahui, nanti kondisi jantungnya seseorang seperti apa. Contoh salah satu penyakit yang akhirnya irama jantungnya itu bermasalah adalah aritmia. Ini juga cukup berbahaya, karena di sini ada permasalahan sama, bisa jadi ada, misalnya mungkin ada penyumbatan, atau lain sebagainya, yang kemudian menyebabkan jantungnya itu bermasalah. Itu salah satu aplikasinya. Atau mungkin apa lagi, banyak sih yang jelas yang berhubungan dengan suara dan gelombang, termasuk misalnya pemancar, kalau pemancar radio mungkin lebih ke elektromagnetik ya. Kalau yang mekanik mungkin sonar misalnya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi jenis-jenis aplikasinya. Kayak begitu. Mungkin dari tadi penjelasannya di video, atau mungkin yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang masih bingung mungkin. Bagaimana? Kalau enggak mungkin saya coba tanya nih, saya random panggil ya. Tadi kan kalau misalnya di video, sama mungkin yang tadi sempat saya jelaskan, di situ ada apa namanya, salah satu parameter yang kita hitung, misalnya atau mungkin nanti yang akan diukur, di situ ada termasuk panjang gelombang. Kalau misalnya saya share segini lagi aja. kelihatan enggak whiteboardnya di situ? kelihatan, Pak. Oke. Kalau misalnya ada gelombang begini nih. Ini nanti saya minta tolong yang saya sebut, annotate-nya dinyalakan, kemudian bisa corek-corek di layar sini ya. Nah, misalnya ada gelombang seperti ini. Minta tolong siapa ya? Saya coba panggil random. Reza Firlanda. Coba annotate-nya dinyalakan, kemudian tunjukkan ke saya bagian mana yang menurut Reza itu panjang gelombang. Maksudnya gimana ya, Pak? Tadi kan kalau yang di video ada nih, apa panjang gelombang itu dari mana sampai mana. Ini kelihatan enggak gambar share screen saya whiteboardnya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Nah, coba sekarang ini apa di zoom-nya, annotate-nya dinyalakan, annotate-nya... Ini panjang gelombangnya itu dari yang... Mana sampai mana, tipik mana sampai mana, gitu. Panjang gelombangnya itu... Panjang satu gelombang itu yang dari ini, yang satu gunung sama satu lembah ini. Bukan sih, panjang gelombang itu dari yang depan sini. Ini apa, annotate-nya dinyalakan. Annotate-nya Reza dinyalakan di gambar di layarnya di sini. Gimana caranya ya, Pak? Kurang tahu. Ada di bawah, ada annotate enggak, punya Reza? Enggak ada, Pak. Oke, bentar-bentar. Udah? Bisa? Belum juga. Harusnya sudah muncul. Kalau yang lain muncul enggak, annotation? Annotate atau annotation? Kan ada logo ini. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak muncul. Enggak muncul, Pak. Enggak muncul, Pak. Kalau di HP ada, Pak. Di view option atas. Di bagian atas, Pak. Di atas. View option. Ya, di atas itu kan ada mikrofon, ada video, partisipan, dan lain sebagainya. Itu ada annotate enggak kalau punya kalian? Enggak ada, Pak. Cuma ada di bagian atas. Enggak ada, Pak. Chat, share screen, sama record. Chat apa aja? Share screen, sama record. Partisipan, chat, share screen, sama record. Ada ini enggak? More, titik tiga. Sebelah paling kanan. Terus ada annotation. Nah, itu tuh. Ini Shafa itu bisa tadi kayaknya? Ada, Pak. Ada harusnya. Bisa, Pak. Kalau di HP bisa, Pak. Harusnya laptop malah lebih bisa. Ini membantu, Pak. Untuk yang di laptop, mungkin di atas itu ada view option. Di situ nanti ada annotate. Nah, itu tuh. Nah, itu saat yang bisa gambar, tuh. Tadi siapa ini? Ada Maria sama siapa ini? Ini Shafa nih. Nah, itu. Itu panjang gelombangnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya gelombangnya berupa gelombang long itudinal. Bentar ya, ini saya hapus dulu. Kan kalau long itudinal ini agak, apa, bukan lagi lembah dan gelombang. Lembah dan gelombang. Lembah dan puncak begitu. Tapi bentuknya lebih kayak begini. Terus ada ini lagi. Sudah-sudah, Pak. Ini bisa. Nah. Nah, kalau sebenarnya yang ini. Satu panjang gelombang itu yang seberapa? Dari mana sampai mana gitu. Ayo nih. Coba. Jangan dicore-corein semua, nih. Tengok. Tengok. Tengok benar. Aisah, Aisah. Karena namanya aja panjang gelombang, nanti satuannya adalah satuan panjang. Jadi bisa meter, milimeter, sentimeter. Yang itu kemudian kalau misalnya di praktikum yang sesungguhnya, yaitu yang panjang kolomnya, jadi ketika terjadi resonansi, nah itu yang nanti harus, apa namanya, kalian ketahui di situ panjang gelombangnya berapa. Tadi sesuai yang di video. Pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan, apa namanya, gelombang dan suara. Mungkin ada yang ini bisa ngasih contoh lagi pemanfaatannya, pemanfaatan gelombang dan suara. Tadi kan sudah saya sebutkan kalau misalnya di bidang kesehatan, atau mungkin tadi, apa, untuk penelusuran di laut, begitu ada sonar atau fonokardiogram. Kalau mungkin contoh lain, mungkin, siapa ini? Iqbal. Iqbal Maulana. Iya, Pak. Bisa kasih contoh lain kalau penggunaan aplikasi gelombang dan suara begitu. Tadi misalnya kan saya sebutkan tuh di medis, seperti apa, di kemudian penelusuran laut dalam, kayak begitu. Contoh lain mungkin. Atau alat musik tadi sudah sempat saya sebutkan. Kalau gelombang ini, Pak, apa, bisa itu menentukan jarak dari, jarak di, apa, antara benda di langit dengan menggunakan laser, bisa, Pak? Nah, itu boleh tuh. Kalau misalnya itu, kalau pakai laser, kalau benda di langit itu mungkin sekarang pakainya bukan lagi gelombang dan suara ya, tetapi lebih pakainya, tadi kalau laser itu termasuk optis sih sebenarnya. Jadi, apa namanya, yang dipakai di sini cahaya. Tapi dibilangnya, dibilang gelombang juga ada benarnya sih. Nanti mungkin nggak tahu kalau di fisika dasar dua, mungkin ada dualisme, dualisme gelombang. Kayak misalnya bisa disebut gelombang, bisa juga disebut satu lagi apa ya, ada partikelnya begitu. Tapi itu nanti materinya mungkin kayaknya di fisika dasar dua. Oke, itu, tapi termasuk bisa tadi contohnya. Contoh lain, satu lagi. Siapa ya? Putri Fadillah. Halo, Putri Fadillah, ada. Ya, halo Pak. Suaranya terus putus, Pak. Oke. Kasih contoh satu lagi. Pemanfaatan gelombang dan suara. Di bidang apa misalnya begitu? Bidang industri mungkin, Pak. Ya. Yang seperti apa? Pembuatan logam mungkin. Pembuatan logam dipakai di apanya? Gelombang dan suara itu. Kalau saya pernah bacanya di buku, buat keretakan atau apa itu, Pak? Oh, boleh juga. Sebenarnya bukan keretakan. Mungkin lebih tepatnya kayak begini. Kayak melihat ketahanan suatu logamnya. Nah, itu ada yang namanya salah satu tes itu dilihat ketahanannya terhadap vibrasi. Nah, kalau vibrasi karena sudah pasti bergetar. Kalau yang bergetar kan pasti itu gelombang mekanik tuh. Kayak tadi kan contohnya. Nah, itu bisa. Ada yang seperti itu. Benar. Mungkin tadi benar kalau di industri memang banyak sekali ya. Contoh tadi kan kalau itu pembuatannya. Ada juga kayak misalnya, belum ke yang pembuatannya, tapi ke mesin-mesinnya sendiri kayak misalnya. Untuk orang-orang yang di sekitarnya, di sekitar mesin-mesin pabrik, mesin-mesin yang ada di industri, itu kan pasti sangat bising sekali begitu kan. Nah, itu pasti diberhitungkan. Apa namanya, kayak tingkat kebisingan di suatu tempat industri itu, apa namanya, sampai seberapa sih levelnya, yang kemudian itu menjadi batas ambang bisa ditoleransi oleh manusia atau pekerja di sekitarnya. Karena kalau melebihi itu nanti pasti kan, satu, menurunkan produktivitas kerjanya, dua, pasti bisa mengganggu kesehatannya. Kayak begitu. Dan itu pasti itu, apa namanya, dilakukan pengujian terlebih dahulu, itu pakai namanya, akhirnya disimulasikan begitu ya vibrasinya, pakai ada alat sendiri gitu. Jadi kayak melihat, apakah kalau tingkat kebisingan itu biasanya pakai ini, intensitas, intensitas suara pakai desibel, kalau misalnya ada yang tahu, nah itu sampai berapa sih ambang batas maksimum yang bisa diterima manusia, nah itu yang diterapkan oleh K3 dari suatu industri. Jadi yang bagian keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerjanya, itu yang tugasnya untuk memperhitungkan itu. Jadi aplikasinya sangat banyak sekali, tapi basicnya tadi, yang disampaikan di video Pak Heri tadi, jadi apa namanya, bisa dilakukan, apa namanya, basicnya untuk kecepatan suara, dengan mengetahui frekuensi dan panjang gelombang nantinya. Nah ini masih ada waktu sekitar 45 menit, silakan Mbak Ana sama Mbak Ayu, untuk menjelaskan bagian analisisnya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, pertama kita bahas data pengamatannya dulu ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum. Oh, belum. Sudah. Oh, sudah. Jadi nanti data pengamatannya untuk gelombang bunyi seperti ini, seperti ini ya, dari lab. Jadi yang pertama, ini resonansi ke 0, itu jaraknya 9,30. Kemudian resonansi pertama, terdengar bunyinya, itu 28 cm. Kemudian kedua, 46,5. Kemudian 61,4. Ini satuannya cm. Kemudian dilakukan percobaan lagi, percobaan yang kedua. Datanya seperti ini. Jadi mirip-mirip lah. Kemudian data yang ketiga, seperti ini. Kemudian nanti di rata-rata. Jadi dari yang ini, di rata-rata 3, ditaruh sini. Ini juga di rata-rata. Di sini. Untuk yang pertama itu frekuensi, 1000 Hz. Kemudian percobaan yang kedua, menggunakan frekuensi 2000 Hz. Jadi sama yang pertama, kayak gini, resonansi ke 0, itu 5,5. Kemudian yang pertama, 14,5. 23. Kemudian 32,3 cm. Dan seterusnya. Juga di rata-rata kayak gini. Nah, biasanya itu perbedaan datanya, yang mungkin perbedaannya sedikit jauh, itu tergantung dari kepekaan praktikumnya. Orang yang melakukan kontraktikum ini, tergantung kepekaannya. Biasanya sudah terdengar bunyi, tapi ada orang yang pendengarannya kurang peka, maka tidak terdengar, kayak gitu. Terus ini suhu T sama dengan 27 derajat Celcius ini, adalah suhu ruangan. Jadi suhu ruangannya berapa di lab itu diukur. Kayak gitu. Dari data hasil pengamatan ini, mungkin ada yang ditanyakan. Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke analisis ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah, Kak. Nah, ini data pengamatan yang tadi ya, tak copy, tak copy gitu aja. Terus di analisis kita ada empat tugas. Tadi kayaknya, tapi di itu ya, di video tadi tiga, kalau di modul empat. Benar nggak, Mbak Ayu? Sebentar. Tadi di video sampai tiga ya, kalau nggak salah lalu. Kayaknya digabung mungkin, sama aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi empat. Ikutin di modul aja. Yang pertama, kita membuat grafik, L-Aksen sama dengan FM untuk tiap frekuensi pada satu gambar. Nah, grafik diambil dari regresinya. Yang kemudian, kedua, dari grafik dan bersamaan regresi linier yang telah diperoleh tadi, kemudian ditentukan kecepatan dan juga faktor koreksinya. Kemudian dibandingkan dengan referensi. Dan yang terakhir adalah membandingkan harga E dengan jarak speaker tapung. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu. Membuat grafik L-Aksen sama dengan FM untuk setiap frekuensi pada satu gambar. Ini hampir sama kayak tetapan pegas kemarin. Nah, untuk yang X, X-nya ini diisi apa? Sudah terkasih keterangan. X-nya itu diisi M. M-nya tadi kan mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini. Terus yang Y-nya, Y-nya ini. L-Aksen. L-Aksen-nya berapa? L-Aksen di sini yang dimasukkan yang sudah di rata-rata. Jadi, ini di rata-rata dulu, berapa hasilnya. Terus yang kedua ini juga di rata-rata. Yang ketiga berapa? Yang keempat berapa? Kayak gitu. Itu baru dimasukkan ke tabel yang mau dipakai regresi. Nah, ini X1 kali Y1. Kemudian X1 kuadrat, Y1 kuadrat. Nah, yang tak kasih tada kuning ini buat sigmanya. Jadi, jumlah. Data di atasnya di jumlah berapa? Y1 di jumlah berapa? Kemudian X1, Y1 berapa? X1 kuadrat berapa? Y1 kuadrat berapa? Kayak gitu. Nah, untuk frekuensi yang 2000 Hz, itu sama. Cuma datanya beda yang sebelahnya tadi. Pakai yang ini. M1-nya tapi sama. 0, 1, 2, 3. Kemudian Y-nya pakai rata-rata yang ini. Terus. Nah, untuk grafik. Hasil dari grafiknya itu jangan diletakkan di analisis. Bisa diletakkan di lampiran, tapi di bawahnya itu dikasih keterangan. Itu grafiknya menunjukkan grafik apa. Kayak gitu. Terus, yang kedua. Dari grafik dan persamaan regresi linear tersebut di atas, kemudian ditentukan kecepatan bunyi di udara dan juga faktor koreksinya. Nah, persamaan regresi linear kan Y sama dengan MX plus N. Nah, kita cari yang frekuensi 1000 Hz dulu ya. Kita cari M-nya itu berapa? Pakai rumus yang ini. M sama dengan N sigma X kalikan Y dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Terus, N-nya juga dihitung. Kemudian dimasukkan Y sama dengan MX plus N. M-nya dimasukkan nilainya berapa, kemudian kalikan X ditambah hasil dari N-nya berapa. Untuk yang frekuensi 2000 Hz juga sama. Kayak gitu. Nah, untuk N-nya tadi berapa? N-nya itu jumlah data. N-nya jumlah data, sigma X sesuai dengan hasil tabelnya yang sudah dibuat di atas ini. Tinggal dimasukkan saja. Kemudian kecepatan. Oh ya, hasil dari perhitungan ini seharusnya sesuai dengan hasil yang sudah dibuat dengan Excel ya. Jadi Y sama dengan MX plus N ini dari perhitungan manual ini harus sama dengan yang dibuat di Excel. Kemudian menentukan kecepatan atau V bunyi di udara. Untuk frekuensi 1000 Hz itu rumusnya M sama dengan V per 2F. F-nya dimasukin 1000 Hz. Kemudian M-nya pakai hasil yang M-nya di atas ini. Kemudian ketemu V-nya berapa. Tinggal dipindah ya V sama dengan 2MF. Kemudian untuk frekuensi 2000 Hz juga sama kayak itu. Nah, selanjutnya mencari faktor koreksi. Untuk frekuensi yang 1000 Hz, N sama dengan V per 4F ditambah E. V-nya kan sudah tahu berapa tadi. Terus frekuensinya juga sudah. Terus N di sini, jumlah data. N di sini hasil dari N yang ini. Nah, kayak gitu. Terus ketemukan E-nya berapa. Ya, benar ya Pak. Ini dari hasil N ini ya. Regresi, ya benar. Semua berhubungan sama regresinya. Kemudian ketemu faktor koreksinya. Nah, ini untuk kecepatan faktor koreksi ini harus sama kayak yang di sini. Jadi, nanti buat Excel-nya dulu kayak gimana. Terus regresinya kan sudah ketemu. Nah, dari Excel itu buat patokan. Baru dihitung manual ketemu Y sama dengan MX plus N. Jadi, patokannya itu Excel. Excel sudah pasti benar ya. Kalau analisis kita kan biasanya beda di koma-koma kayak gitu. Jadi, pakai aja Excel-nya dulu. Sudah, Mbak Cita. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Lanjut. Nah, kemudian. Kelihatan ya? Kelihatan. Kemudian setelah mendapatkan nilai V tadi yang untuk frekuensi 1000 Hz dan 2000 Hz. Kalian selanjutnya yaitu mencari nilai V yang nanti akan dibandingkan dari hasil penelitian kalian tadi. Menggunakan persamaan V sama dengan 331 dikalikan dengan 1 plus L. Satu itu, Mbak? Satu, satu. Satu ditambah dengan suhu ruangan tadi yang sudah tertera di data masing-masing dibagi dengan 273. Kemudian dipangkatkan setengah meter per second. Nah, setelah itu nanti nilai V, harga V yang sudah kalian temukan, kalian bandingkan. Kemudian nanti kalian bisa menentukan prosentase kesalahan dari percobaan kalian dengan literaturnya adalah harga V tadi yang pakai 331 itu. Nah, kemudian setelah menghitung V tadi kan sudah menghitung regresi. Nah, kemudian kita menentukan ketidakpastian dari nilai M dan N, seperti persamaan pada tetap regresi yang kemarin, yaitu seperti ini. Kalian tinggal memasukkan data-data kalian yang sudah kalian cari tadi, yang di atas, yang pertama di persamaan SJ, kuadrat. Kemudian kalian akan cari SM dan SN-nya. Lanjut. Lanjut, Mbak Ana. Nah, walaupun sama, jadi nanti ada dua, kalian cari ada dua, yaitu untuk frekuensi 1000 Hz dan 2000 Hz. Nah, setelah mencari ketidakpastian nilai M dan N, kemudian kalian bisa mencari nilai ketidakpastian untuk kecepatannya itu sendiri dengan diturunkan terhadap M. Jadi kan tadi kan persamaannya M sama dengan V per 2F, sehingga kan kalau yang dicari V-nya maka persamaannya menjadi 2F kali M. Nah, jadi kalau diturunkan terhadap M. Nah, jadi kalau diturunkan terhadap M, maka persamaannya tinggal 2F dikalikan dengan ketidakpastian M itu sendiri. Lanjut, untuk prosentase kesalahannya sama, percobaan dikurangi literatur dibagi dengan literatur atau literatur dikurangi percobaan dibagi literatur. Yang benar itu dibagi literatur ya, bukan dibagi percobaan. Masih banyak di laporan yang menggunakan itu percobaan dikurangi literatur dibagi dengan percobaan. Nah, kemudian setelah kalian tadi kan yang tugas nomor 4, kalian kan sudah mau nentukan faktor koreksi tadi. Nah, faktor koreksinya itu nanti dibandingkan sama jarak speaker yang telah dilakukan percobaan. Jadi nanti dipercobaan, tadi kan dipercobaan sudah ada datanya. Nah, nanti kalian bandingkan sama harga E yang kalian hitung. Nah, itu tuh sama atau enggak, itu kalian nanti bandingkan aja. Nah, untuk grafiknya, kalau bisa itu ditempel dari Excel langsung aja ya, enggak usah digambar di kertas. Sama jangan lupa nyantumin regresi liniernya. Jadi kita itu tahu regresinya itu sudah sesuai apa belum. Karena pada laporan kalian yang tetapan pegas itu ada yang digambar, ada yang enggak ada regresinya. Jadi kita itu kalau ngoreksi itu bingung. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Oh iya, udah bisa kan ya buat Excel yang ada regresinya. Kemarin ada yang tanya soalnya ya. Halo? Jadi di Excel itu grafiknya sudah ada regresinya kayak gitu. Jadi enggak usah-enggak usah digambar lagi. Atau ada yang bikin Excel tapi belum, enggak ada regresinya kayak gitu. Iya. Mungkin ada yang masih bingung kayak gitu. Mungkin nanti yang enggak bisa, bisa tanya temannya aja deh. Minta belajar bareng gitu. Cara buatnya itu gimana. Tapi yang pasti jawabannya tidak boleh sama. Terus pembahasannya juga tidak boleh sama. Walaupun cuma ditambah-tambah kalimat. Tapi kalau strukturnya sama. Pasti kelihatan banget kalau itu. 11-12 sama punya temannya. Mungkin ada yang ditanyakan. Mbak, saya mau bertanya. Ya. Yang itu tadi loh, yang atas. Yang bagian apa? Yang bagian. Pokoknya yang dikali sigma X Y. Yang ini? Agak ke bawah, Kak. Ya, yang itu. Gitu loh. Yang M. Ya. Oh, yang M ini. Iya. Ini, Kak. Yang di sigma X Y ini, Kak. Iya. Dikalikan dulu. Jadi ini dikasih kurung aja kalau bingung. X kalikan Y dulu. Kasih kurung aja, baru di sigma. Oh, iya, Kak. Terima kasih. Mungkin yang lainnya. Ada yang. Oh, iya. Yang dijadikan prosentase kesalahan yang dipercobaan ini hasil V, ya? V yang. Hasil V perhitungan tadi. Nah, literaturnya kan udah diketahui kan, V yang 331 tadi. Terus, percoba V hasil perhitungan. Nah, dari sini. Dari analisis mungkin ada yang ditanyakan. Kak, yang, oh bertanya lagi. Ya, silakan. Berarti yang prosentase kesalahan itu berarti 331 dikurangi hasilnya kita terus dibagi 331 gitu ya? Nah, bukan, bukan. Gini, kata di kalian ke atas, Pak. Nah, ini. Nah, kalian kan menghitung ini kan yang harga V yang 331 dikalikan dengan 1 ditambah suhu ruangan dibagi 273. Nah, nanti itu kalian hitung nanti dapatnya V-nya itu berapa. Nah, dari hasil soal yang nomor tiga ini, nanti kalian bandingkan sama hasil V yang didapat dari atasnya ini ya? Ya, regresi tadi. Gitu. Baru dikurangi, ditemukanlah prosentase kesalahan itu. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, jangan sampai salah ya yang buat prosentase kesalahan ini ya. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Berarti yang prosentase kesalahan ini dari yang atas tadi. Dibandingin sama yang bawah gitu, Kak. Jadi, kan ada 1000 sama 2000. Nah, yang literaturnya itu pakai nilai yang diperoleh dari persamaan yang soal nomor tiga tadi. Nah, sedangkan percobaan itu nilai kecepatan dari masing-masing frekuensi. Jadi, kecepatan untuk frekuensi 1000 itu berapa? Untuk 2000 berapa, dikurangi dengan literatur yang menggunakan persamaan yang soal nomor tiga tadi. Nah, literaturnya itu sama, Adek. Jadi, intinya itu kayak yang disampaikan sama Pak Alfian tadi. Untuk frekuensi 1000 Hz sama 2000 Hz itu harusnya sama kecepatannya. Kayak gitu loh. Makanya literaturnya kan sama kan dari hasil yang ketiga tadi. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin yang lain. Oh ya, jangan lupa ya satuan untuk yang tabel-tabel ini kan masih senti ya. Nah, di sini kan masih senti. Nah, ini dirubah dulu ke meter. Soalnya nanti kalau sudah sampai fake, kecepatan itu kan meter per second. Nah, jangan lupa satuannya ini dirubah. Hasil akhirnya harus meter ya. Nah, mungkin masih ada yang ditanyakan. Kak, untuk merubahnya itu langsung waktu di datanya tadi apa? Waktu hitung kecepatannya. Kalau aku, mending langsung di datanya aja. Soalnya nanti kan mempengaruhi regresimu juga. Jadi, dari sini itu bisa kalian buat kayak data-data hasil pengamatannya itu bisa kalian buat dua. Misalnya ini yang atas masih satuannya masih senti ya kan. Terus kalian buat di bawahnya lagi baru konversinya ke meter itu nggak apa-apa. Nanti kalau kalian misalnya ngubahnya di akhir-akhir, ini regresinya ini pasti beda. Sudah harus meter. Yang di sini itu sudah harus meter. Regresinya beda. Ini sudah harus meter. Mungkin data yang satuannya meter masuk ke analisis perhitungan aja. Nanti yang data yang biasa sentimeter masuk ke data pengamatan gitu aja. Oh iya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Kalau dari laporan yang sudah dikumpulkan, kebanyakan salahnya itu di mana? Sama Mbak Ayu, sama Mbak Ana. Mungkin itu Pak, masih banyak yang regresinya itu belum ditampilkan. Sama ada yang digambar ulang gitu di kertas biasa. Kalau digambar ulang ini ya jadinya tidak sesuai garisnya. Susah. Kan kalau regresi kan garis lurus. Takutnya malah nggak sesuai bentuknya. Harusnya kalau sekarang kan ini kan yang teman-teman mahasiswa di sini udah, ini ya generasi milenial udah tinggal cari di Youtube, itu banyak sekali tutorial yang apa namanya, untuk apapun ya gitu. Bahkan saya kalau misalnya cari informasi yang saya sendiri bingung, seperti apa, langsung carinya di Youtube. Coba nanti mungkin yang masih belum paham atau mengenai yang buat regresinya bagaimana, itu bisa coba cari di Youtube. Pakai e-trend line kalau mungkin belum tahu. Nah, kalau dari analisis sudah tidak ada yang ditanyakan, kita mau itu ya, bahas laporannya mungkin ya. Nah, dari laporan tetapan pegas tadi, itu kan yang paling penting kan regresi dari hasil Excel yang kalian tampilkan kan. Nah, mungkin kemarin ada yang masih mengumpulkan, masih ditulis tangan atau digambar pakai kertas biasa, atau tabelnya, atau grafiknya belum ada, belum tercantum regresi, bisa diperbaiki ya. Kalau mau nilainya maksimal, kayak itu. Atau mungkin yang kemarin masih ditulis tangan, ada yang bingung? Nah, teman-teman di sini juga mungkin diamnya nih, bingung juga nih yang jelaskan, kayak memang paham atau memang tidak ada masalah atau bagaimana. Kalau memang, apa namanya, memang mungkin sudah paham, jawab saja gitu ya, jangan hening, tidak ada suara begini. Ya gini loh, jadi kalau misalnya saya, Mbak Ana, atau Pak Alpian, atau Bu Nurul tanya, terus adik-adik itu enggak jawab, misalnya, enggak jawab atau diam kayak gini, itu kita asumsinya ya adik-adik udah paham gitu loh. Misalnya, jadi nanti kalau ngumpulin laporan, dan ternyata masih salah itu toleransi kita itu jadi agak gimana, kayak gitu loh, Dek. Kalau misalnya belum paham, bisa disampaikan di forum, kayak gitu. Kak, regresi itu yang FX kan kalau di Excel ya, ada tulisannya gitu. Ya, yang garis miring, terus biasanya dikasih tanda FX ya, itu regresi. Ya, Kak. Maaf, Kak, saya mau tanya. Ya, silahkan. Ya, bagian pembuatan gini-gini belum gunakan Excel itu saya masih bingung, Kak. Tapi itu udah bikin, cuma lihat di tutorial YouTube, tapi masih bingung gitu, Kak Kok. Misalnya, ini enggak tolong dicirin kakaknya, kita ditunjukin, enggak apa. Suaranya putus-putus. Putus-putus, enggak dengar aku. Langsung didemo-in aja sebentar gitu, mungkin Mbak Ana, Mbak Ayu yang data, buat data buatan gitu aja di Excel gitu, terus kemudian ditunjukin cara bikinnya gitu mungkin. Bener gitu enggak? Tadi suara siapa yang tanya itu? Ya, Pak. Seperti itu. Soalnya saya bilang cara membuat lagi. Nah, itu. Mungkin akan lebih jelas kalau ditunjukin sekalian. Tadi saya bilang, kalau misalnya bingung mungkin, apa ya, kalau misalnya mungkin tanya juga, harusnya enggak boleh malu sih ya. Itu cari di YouTube udah banyak banget nih tutorialnya mau seperti apa. Langsung aja buat, ini aja Mbak Ana langsung di sini buat kayak misalnya 1, 2, 3, 4, terus sebelahnya angkanya berapa gitu. Ada ya, dua itu aja gitu misalnya. Di-insert. Skater. Bener di sini ya, Pak? Ya, bener banget. Ya, skater itu aja pakai itu. Ya, skater. Yang atas aja, yang ada garisnya. Yang pakai garis aja. Garis kita tuh yang kanan. Biar kelihatan. Internet responding. Yang ini ya. Yang ini, atas sebelah kanan, nomor tiga. Nah, itu ya. Oke. Kemudian di-klik titiknya, di-klik garisnya. Klik kanan. Nah, ini regresi. Ada kayaknya tutorial di Google ya, kalau mau cari. Jadi, gini kan. Tadi kan udah, grafiknya udah muncul. Nah, tadi garisnya itu di-klik kanan. Nanti itu ada tulisan. Oh, mau cara kayak gitu. Ya, nanti ada tulisan add trend line. Gimana, Pak? Garisnya di-klik kanan. Klik kanan. Nah. Ini. Nah, ini ada add trend line. Kalau mau pakai yang atas ini juga bisa langsung ya? Ya, itu juga bisa. Mana, Pak, regresinya? Bawah. Itu, display equation on chart. Bawah. Diturunkan. Nah. Nah, itu udah muncul regresinya. Sudah tinggal gitu aja. Tambahan sedikit. Mungkin tadi kan ada ketika yang dipakai. Tadi Mbak Ana apa? Mbak Ajo ya? Ini yang saya panggil Mbak Ana ya? Iya, Pak. Nanti kan yang awal ada yang ketika pilih yang apa? Dari layout itu kan ada yang dimunculin apa namanya persamaan regresinya sama di bawahnya ada R kuadrat. Tempat pernah dibahas enggak kalau yang itu? R kuadratnya tidak dibahas, Pak. Enggak ya. Kemudian kalau mau dibahas juga boleh juga sih itu. Kan melihat seberapa bagus datanya akhirnya di situ. tapi karena ini datanya juga data ini ya bukan yang ambil sendiri enggak representatif akhirnya. Nah, itu kan ada R kuadrat berapa ini saya ingin beli? 0,997. Jadi itu istilahnya hasilnya sudah bagus sekali. Jadi istilahnya dia itu sudah hampir mendekati linear. Jadi R kuadrat itu nilainya kan 0 sampai 1. Kalau semakin tinggi dia berarti semakin lurus garisnya hasil regresinya. salah. Data yang kita dapatkan dengan hasil regresi itu hampir tumpuk gitu. Kalau kalian lihat ini kan garis titik-titik sama garis yang tebal itu kan hampir tumpuk kan. Hampir tepang tindih gitu kan. Nah, itu ditunjukkan pakai nilai R kuadrat ini. Berarti datanya bagus gitu. Kalau memang tujuannya linear. Tetapi kalau misalnya datanya itu jelek nah, ini R kuadratnya pasti nilainya turun. Mendekati turun kurang dari 1. Misalnya 0,5 dan seterusnya itu berarti datanya kayak naik turun mencar-mencar jelek gitu. Itu mungkin terjadi kayak begitu. Karena memang data eksperimen ya based on ngambil datanya seperti apa banyak kejadian kayak misalnya ada namanya apa yang harusnya gak boleh terjadi sih kayak misalnya yang human error kayak misalnya cara ngambil datanya salah atau cara ngukurnya salah sehingga datanya itu naik turun-naik turun. Nah, itu data yang tidak bagus seperti itu bisa dilihat istilahnya apa ya kalau dianalisis secara kuantitatif pakai nilai R kuadrat ini. Kayak gitu. Tapi kalau memang gak dibahas mungkin karena tujuannya untuk dapat ini ya regresi linear saja itu aja gak apa-apa sih. Oke. Monggo tadi siapa yang tanya udah jelas belum tadi siapa yang tanya tadi itu. Bagaimana Pak? Yang lain? Berarti setelah minggu ini baru ketemu lagi mungkin dua minggu lagi setelah UTS bareng sama Abu Nurul dulu. Soalnya yang ini mungkin materinya cukup straight forward gak terlalu apa macem-macem dari rumusnya pun juga cukup sederhana gak ada yang turunan yang susah atau bagaimana karena pakai regresi linear ada lagi mungkin yang ditanyakan tidak tidak ada Pak oke dari Mbak Ayu sama Mbak Ana mungkin ada yang mau disampaikan lagi mungkin tidak tidak ada Pak saya selalu cukup Pak oke kita tumben-tumben ini selesai duluan dibanding jadwal kalau gitu kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan lagi apa namanya kalau misalnya mungkin nanti ada muncul ketika apa pengerjaan laporan bisa ditanyakan di grup atau mungkin bisa Jafri Mbak Ana sama Mbak Ayu kemudian selamat menempuh OTS semoga mendapatkan hasil yang terbaik sampai ketemu lagi di minggu setelah OTS sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih Pak